Jika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai Kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja Pasti bersedekah Ibnu Qai Majawji menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah asahaya yang dilewati oleh orang dermawan Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta Dari mana harta didapat dan dikemanakan Maka bersyukurlah hamba Allah yang sedekahkan jariah hartanya Walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat Kita akan meninggalkan dunia ini Harta yang menumpuk, harta yang kita tumpuk tidak akan kita bawa Akan tetapi yang kita bawa adalah yang kita berikan untuk segala kebaikan Dan di saat kita memberikan untuk pesantren Akan mengalir dan mengalir dia terus berkembang Karena apa? Santri yang belajar di dalamnya Semua ibadah kebaikannya akan mengalir kepada kita Dan dia mengajarkan santri pun demikian Santri itu pahalanya akan mengalir kepada kita Maka jangan sampai ada yang tertinggal dari anda semuanya Dan semoga Allah mudahkan Untuk kita di dalam berjuang Dan semoga Allah melapangkan rezeki anda Dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi pejuang di tempat tersebut Jangan sampai ada yang tertinggal Yang mendengar suara ini Yang mendengar suara ini adalah hamba yang dipilih Dan semoga terus dipilih oleh Allah Dengan dilapangkan rizkinya Diberi segala kebaikan di keluarganya Dijaga keluarganya Dan diberi kemudahan di dalam berderbak Sehingga kita bisa punya pahala besar nanti di hadapan Allah SWT Nuhibbukum filah Kami mencintai anda kerana Allah Jangan lupa doakan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh